Ini tempat makan Arab, tempat makan Arab, kadai makan, bahasa Arab, matam. Sekarang kita kembali akan melanjutkan perjalanan menuju ke airport untuk jemput jemaah ya. Dan sekarang ini posis saya, tepat berada di depan Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tazikilani, Mati Allah berikan kepada kita semua. Dima kasih, maaf, islam, kesehatan dan kesempatan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini aktif. Jadi, ini kita aktivitas phone hari ini. Dan seperti apa aktivitas kami bertugas mendampingi jemaah mulai dari pagi hari saat ini. Sebenarnya bukan mulai sekarang ya. Tadi sebelum subuh kita sudah mengantarkan jemaah untuk melaksanakan tawak wadah. Dan sekarang kita akan mengantarkan jemaah untuk pulang akan menuju ke airport. Ini koper-koper sudah dimasukkan. Tapi kita masih sipitur di Jeddah. Dan kita lihat jemaah di dalam bis. Nah, itu dia. Baik, seperti apa kegiatan aktivitas kami melayani atau melantu jemaah. Silahkan akhuti tonton video ini sampai selesai. Nah, yang mana nanti saya juga akan ke Madinan ya. Ini koper-koper kita sudah siapkan. Tahu gimana ya. Tahu sinilah. InsyaAllah aman. Kita melanjutkan menuju ke airport. Kita masih disinggah terlebih dahulu di tempat sebuah museum. Mari ke sini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Sini, sini. Nih, pakai ini satu-satu. Yuk, Bismillah. Kenapa? Nggak apa-apa. Taruh sini nih. Bisa, bisa. Kenapa nggak? Ayo, ayo. Ini panjang banget. Nggak, ini kesambingan lagi. Yuk, yuk, yuk. Para petani dadakan ini. Ini museum, panah-liyat museum. Seberti zaman dulu, panah. Ini joram ni, sama panah, tjumbra air batu bata. Zaman dulu, kada smid. Seberti ini museum, panah-liyat. Ini tempat air minum, darikulit onta. Nama, Arab jirba. Ini tempat makan, Arab. Tempat makan, Arab. Kadai makan, bahasa Arab, matam. Bahasa Indonesia? Restoran. Ini toko. Warung. Bahasa Arab, dukan. Warung. Iya, dukan, itu artinya warung. Ini pandai bisi. Pandai bisi, bahasa Arab, haddad. Oke. Ini istirahatnya, istirahat kopi zaman dulu kafe. Oke, ayo, museum ke dalam. Yuk, masuk ke dalam. Yuk, yang mau foto mencium, kak Haji Rasuad, silakan ke sini. Mencium, Pak. Seperti mencium, Pak. Jadi, nggak dapat mencium di Haji Rasuad, mencium di sini saja ya. Gantinya ini. Silakan, satu persatu. Dan setelah dari museum, kembali kita melanjutkan perjalanan menuju ke airport. Tapi masih juga akan berhenti di Cornes atau di Balat ya. Dan alhamdulillah, ini kita sudah sampai di Jidah ya. Ini para jemaah sudah pada turun. Nah, tempat yang biasa kita tunjungi, ini dia aku di toko Ali Nurah ya. Dan di sini banyak orang menawarkan Albek sekarang itu ya. Nah, jadi ada kesempatan lagi nih buat jemaah yang mau melontar real. Nah, di atas masih ada juga ya. Barang-barang yang ditawarkan. Nah, ini yang punya nih. Alhamdulillah. Gimana itu lancar? Alhamdulillah. Toko lancar juga? Masya Allah. Kembali kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke airport ya. Setelah tadi kita di Korones dan jemaah. Sudah kita bagikan, ini aku di Albek. Nah, ini bagian saya. Nah, yang belum tahu Albek itu apa. Nah, seperti itu. Jadi kayak kapsi, ayam goreng ya. Ada 4 potong, ada kentang dan juga roti. Ini satu porsi. Harganya 17 real. Oke, sekarang kita sudah berada di airport. Sudah ya. Ini koper-koper jemaah sudah dikeluarkan. Nah, ini dia airport-nya. Ini troli yang akan kita gunakan untuk membawa koper. Kalau koper saya pribadi nih, Alkiti. Kita bawa albeknya ini nanti untuk perjalanan menuju ke Madinah. Nah, jemaah masih ditalampis. Oke, masih dibagikan paspor. Bapak-Ibu yang sudah dapat paspor boleh turun ya. Iya. Paspornya yang sudah dapat boleh turun. Pelan-pelan saja ya. Santai. Baik, Alhamdulillah nih kita sudah masuk ya. Berada di dalam tas. Sekarang akan menuju ke tempat stasiun kereta ya. Jemaah masih check-in belum selesai. Cuman kan saya sudah waktunya masuk check-in juga nih. Meskipun naik kereta kan. Nah, ini ya. Kalau tempat kedatangan itu berada di bawah. Sedangkan ke pulangan nah, tadi itu kita berada di atas. Kemudian tempat tasiun keretanya juga berada di bawah. Jadi kita masih turun. Nah, ini kita sudah masuk ruangan tunggu. Setelah kebarusan kita nunggu beberapa menit sekarang sudah diperbolehkan yang bisa masuk menuju ke tempat tren haromain. kita di gerbong 7 ini nomor 7 ya Ambilan yang di antek yang tadi dikasih ke jemaah kita akan juga dapat bagian ini kita bawa Alhamdulillah kita sudah berada di dalam kereta perjalanan dari Cidah akan menuju ke kota Cik Madinatul Menawar sebenarnya capek banget tapi yang mana lagi demi sesuatu nasi untuk keluarga kita yang pernah tahu sudah ada di kota orang jadi selagi masih ada kesempatan kita sehat kita bisa bismillah sajalah dan setelah perjalanan 1 jam 54 menit kita sampai di Madinah nah kalau dari Mekang menuju ke Madinah sekitar 2 jam 20 menit jadi perbedaannya agak jauh banget ya beda beberapa menit saja padahal Mekajidah itu sekitar 1 jam apalagi ke airport itu 1 jam setengah nah ini di depan stasiun banyak taksi nah kita disini mesen atau mangkir mobil online menggunakan Uber ini dia mobilnya ya Alhamdulillah ini kita sudah kembali sampai di Madinah Allah Muna Warra barusan kita menaiki Uber itu perkiraan awalnya 31 sampai 41 ya nah kalau nekasi minimalnya mereka menawarkan dengan harga Rp50 sekarang kita akan ke hotel terlebih dahulu meletakkan barang ini ini tempat tinggal hotel jemaah kita nanti ya insyaallah nanti kita setelah sholat maghrib baru akan berangkat untuk menjemput kedatangan jemaah umroh yang langsung landing di kota Madinah Muna Warra dan setelah meletakkan barang kemudian kita istirahat sebentar sekarang kita kembali akan melanjutkan perjalanan menuju ke airport untuk jemaah dan sekarang ini posisi saya tepat berada di depan Masjid Nabawi dan Alhamdulillah ini baru keluar ada dua orang ya Assalamualaikum apa kabar pak apa kabar pak sehat Alhamdulillah Alhamdulillah ini ya semoga yang terakhir sudah ya dari depan lagi dari depan lagi agar tidak macet dari pintu depan lagi ibu bapak dari pintu depan ya lewat pintu depan lewat pintu depan biar tidak macet baik Alhamdulillah InsyaAllah sudah lengkap semua ya bagaimana kabar semuanya sehat ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Subhanallah Sakharulana Silahkan Assalamualaikum 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 Silahkan Bapak Ibu makan malam terlebih dahulu ya ke M makan malam terlebih dahulu Baik Ibu Kurang lebihnya mau diimaafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung celah kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share bagikan ke sosial media Ibu sesuka-suka seperti group WhatsApp, Facebook dan sosial media yang lainnya itulah ya aktivitas kami kerja mendampingi jamaah umroh mulai sebelum subuh siang, sore, dan malam ini sekarang udah jam 10 ini baru beres baru selesai jamaah sekarang sudah pada masuk ke kamar nah jadi mohon maaf mungkin ada yang DM atau komen yang tidak dapat kita jawab satu persatu meskipun mungkin kita jawab-jawabnya juga telat ya baik mohon doanya semoga kita diberi kesehatan keselamatan dan semoga juga dengan akhuti yang nonton video ini kita mendokan semoga juga ya Allah takdirkan dapat bisa segera kesini melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji dan kembali mengingatkan bagi akhuti yang mendapatkan hadiah umroh gratis jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai like, komen serta kan juga nama kotanya dan juga subscribe karena nanti setelah 1 juta subscriber kita akan mengundi nama-nama yang sudah sering komen dan jangan lupa juga nih akhuti follow ikh kami Muhammad Sofyawe untuk mengetahui aktivitas kami berada di Arab Saudi khususnya di Mekah Madinah dari Kota Suci Madinah kami mendoakan semoga akhuti yang like, komen, membagikan dan subscribe di langganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji amin terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum